Intro Seperti inilah suasana pemukiman warga yang ada di kawasan Tembesi, Pandanaran, Kelurahan Kibing, Kecamatan Batuaji, Kota Batam. Pemukiman yang dulu dihuni hampir 80an kepala keluarga ini, kini hanya mengisahkan sekitar 20 unit lagi, itu pun sebagian besar sudah tidak berpenghuni karena memang tidak bisa lagi dihuni. Belasan rumah yang tersisa ini sebagian besar terlihat sudah hampir terbenam oleh tanah timbunan, bahkan ada juga yang hampir tenggelam oleh banjir dari aktivitas penimbunan. Ahmad Sudarmo, Ketua RT 03 RW 01 Tembesi, Pandanaran menyebutkan, tindakan yang dilakukan oleh PT Glory Point tidak manusiawi. Pada tanggal 10 Juli 2018 lalu, pihak pengembang mengobrak abrik sebanyak 14 rumah milik warga menggunakan alat berat tanpa memberikan ganti rugi, walaupun mereka sudah tinggal di lokasi ini selama puluhan tahun. Sebelum menghancurkan rumah warga, pihak pengembang terlebih dahulu menimbun sekitar pemukiman sehingga rumah warga menjadi tergenang, banjir dan tenggelam. Ini penimbunan sejak mulai hari selesai teknis berusur paksa tanpa penggantian rugi terhadap masyarakat. Kalau yang digusur paksa di sini adalah cuma 14 kakak. Yang lainnya belum digusur paksa? Yang lainnya belum, yang lainnya baru peringatan ketiga. Digusur paksa seperti apa caranya? Caranya diobrak abrik dengan alat berat, menggunakan alat itu adalah beku. Ironisnya pemerintah setempat mulai dari lurah hingga camat disinyalir seperti tutup mata atas proses penggusuran dan intimidasi yang dilakukan oleh pengembang terhadap warga Tembesi Pandanaran ini. Karena setiap ada penggusuran, warga tidak mendapatkan pembelaan maupun dukungan dari mereka. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.